. Kabar Timnas Indonesia U20 hari ini, jelang laga Pamungkas Grup A menghadapi Tuan Rumah Uzbekistan. Kemenangan atas suriah membuat Timnas Indonesia U20 saat ini menempati peringkat ketiga Grup A dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Uzbekistan berada di puncak dengan nilai 6 poin, dan diikuti Irak di posisi kedua dengan jumlah angka 3. Pada laga Pamungkas Grup A yang digelar Selasat tanggal 7 Maret tahun 2023, malam waktu Indonesia Barat, Uzbekistan akan menghadapi Timnas Indonesia U20. Adapun pada waktu bersamaan, suriah akan menghadapi Irak. Berikut ada tiga skenario yang harus dijalani Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U22-2023. Pertama, Timnas Indonesia U20 wajib mengalahkan Uzbekistan pada laga terakhir Grup A Piala Asia U22-2023. Kemenangan ini membuat Timnas U20 bakal dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Kedua, Kans Timnas Indonesia U20 untuk menembus perempat final Piala Asia U22-2023 juga terbuka bila ditahan Uzbekistan. Namun, skenario ini juga harus didukung hasil pertandingan lain. Timnas U20 tetap lolos bila pada laga lain suriah mengalahkan Irak. Nantinya, Timnas U20 akan lolos dengan predikat runner-up Grup A. Ketiga, Timnas Indonesia U20 harus berharap Irak kalah pada laga Pamungkas. Bila Irak mengalahkan suriah dan Timnas U20 juga membungkam Uzbekistan, akan diberlakukan kelas semen kecil. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.